Jalan-jalan, jalan, jalan. Oke Sobat Jalan-Jalan, kembali lagi di Jalan-Jalan, yuk! Kali ini kita akan menyuguhkan informasi menarik tentang salah satu kapal legendaris di jajaran TNI AL. Kapal apa itu ya? KRI Dewaruchi. Mungkin ada sebagian dari Sobat Jalan-Jalan, yuk yang belum tahu bagaimana sih KRI Dewaruchi. Gimana di dalamnya? Ada apa aja? Ikuti terus Jalan-Jalan Kiva di KRI Dewaruchi. Jalan-Jalan, yuk! Oke nih Sobat Jalan-Jalan, bertemu lagi bersama Kiva di Jalan-Jalan, yuk! Nah Sobat Jalan-Jalan, di episode kali ini sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya. Karena Kiva mengunjungi tempat yang menarik. Karena di belakang Kiva ini sudah ada kapal yang melegenda di Republik Indonesia. Namanya adalah KRI Dewaruchi. Nah lihat di belakang Kiva ini nih Sobat Jalan-Jalan. Pasti Sobat Jalan-Jalan di rumah bertanya-tanya. Dan juga ada Sobat Jalan-Jalan yang belum pernah kesini. Dan kepo, Kiva apa sih kapal Dewaruchi itu? Tenang aja Sobat Jalan-Jalan. Mari kita ulas sama-sama ada apa aja sih di dalam dan apa aja yang bisa kita ambil dari kapal Dewaruchi. Sejarah seperti apa? Makanya ikutin terus di Jalan-Jalan, yuk! Terima kasih telah menonton! Ya Sobat Jalan-Jalan, jadi di sebelah Kiva ini ada seorang prajurit yang nantinya akan meniupkan sebuah peluit. Kenapa peluit? Karena peluit ini merupakan suatu tanda dan tradisi dari TNI Akatan Laut sendiri. Karena ketika mereka sedang berlayar ya, jadi suara itu tidak semua terdengar. Nah suara melengking dari peluit ini akan terdengar dan juga menandakan isyarat-isyarat seperti apel dan lain-lain. Oke mas, silahkan boleh dibunuh ya! KRI Dewaruchi adalah kapal pelatihan bagi Taruna atau Kadet Akademi Angkatan Laut. Kapal ini sejak tahun 1953 sudah memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut dan telah berlayar keliling dunia. Namun tak banyak yang mengetahui jika Indonesia semakin dikenal dunia internasional karena KRI Dewaruchi ini. Wow! Wow! Harus tahu nih sobat jalan-jalan yuk! Halo, selamat siang! Selamat siang! Selamat datang di KRI Dewaruchi. Oke, kenalin nama aku Ki Pagi dengan mas siapa nih? Oh, saya Adam. Oke. Nah mas Adam aku mau nanya-nanya nih mengenai KRI Dewaruchi. Sekarang kita lagi berdiri di atas apa sih ini? Ini namanya geladak KRI Dewaruchi. Oke, apa nih? Jadi ini bagian depan kapal yang disebut haluan. Sama banyak berapa benda-benda mungkin yang asing geletana. Iya betul, asing banget. Ada nama tali tross, rantai jangkar, mir jangkar, dan juga ada berapa namanya juga kuni, boulder untuk melancarkan tali, menggunakan tali menggunakan ini. Oh, oke. Jadi ini lebih ke pusat pengendalian bagian depan gitu ya? Benar. Lebih terpusat ke bagian haluan kapal. Oh, oke. Makanya tertaknya semua posisinya ada di bagian depan kapal. Wah, ini besar banget loh sobat jalan-jalan. Ini apa namanya? Ini namanya lir jangkar. Jadi fungsinya lir jangkar ini kita gunakan apabila pada saat kapal akan memasangkan Lego jangkar. Oh, oke. Yang di bawah itu. Menurutkan jangkar di tengah laut, nah kita menggunakan lir jangkar seperti ini. Nah ini lantai jangkar. Bede banget ya? Jadi yang fungsinya nanti dia sebagai penahan juga. Penahan jangkar yang ada di bawah laut gitu. Oke, oke, oke. Wow. Seperti itu. Wow, jadi di bagian ini lebih ke pengendalian bagian depan. Dan kalian semua jalan-jalan kalau mau tahu, ini tambangnya ya? Ini namanya tali trus. Tali trus, oke. Besar banget. Fungsi tali trus ini untuk apabila kapal akan sandar maupun merapat. Oh, oke. Atau tidak pada saat kapal akan tolak. Jadi seperti kita lihat itu ada namanya boulder di Germaga. Nah itu untuk menancapkan talinya. Oh, oke, oke. Fungsinya untuk menahan kapal agar tidak bergeser pada saat kapal sandar. Oke, wow. Kalau misalkan ada sebat jalan-jalan yang lagi berkunjung ke sini, boleh nggak sih melihat bahkan foto di tempat ini? Boleh. Oh, boleh. Jadi kita menerima kunjungan dari luar, dari tamu-tamu juga, open safe, seperti itu. Nah, kita juga tidak pernah membatasi kalau mereka juga ingin menanyakan, belajar, seperti itu. Oh, oke. Jadi kita juga menjelaskan, bahkan kita juga memberitahu, seperti apa sih peratan-peratan yang ada di kapal itu. Oh, oke. Ini aku boleh pegang ya. Silakan. Wah, gede banget. Kapal yang memiliki panjang 58,3 meter dan lebar 9,5 meter ini adalah salah satu kebanggaan TNI Angkatan Laut. Di usia yang tak muda lagi, kapal layar ini masih terlihat sangat kokoh. Tentunya, ini terjadi berkat perawatan rutin yang digunakan TNI Angkatan Laut, sehingga Dewa Ruchi tak kehilangan pesonannya. Ini namanya kemudi, benar. Oh, oke. Jadi ini kita lihat ada namanya kompas. Oh, itu kompasnya ya. Arah halunya kemana, kapalnya harus bergak kemana, kita berdasarkan dari halu kemudi. Dan itu berdasarkan dari mana? Kita punya radar. Oh, radar. Nah, radar itu menunjukkan, oh, trek jalur kapal ini harus ke sini. Hmm, yang amannya gitu ya. Benar, kalau misalnya di kendaraan seperti mobil, ini setirnya, setirnya kapal. Jadi ada setirnya juga. Oke, ini wazainya gitu ya? Benar. Jadi ada yang bertugas pada saat layar, dia sebagai jaga kubi. Oke, yuk, selanjut lagi. Oke. Ya, ini namanya ruang anjingan. Di mana ini berbeda pusat kendali dari kapal pada saat operasi, pada saat layaran. Nah, ini akan dijelaskan oleh anggota saya, klasi 2 Navigasi Febriar. Ini adalah peta laut. Jadi, bumi itu kan bentuknya bulat, sedangkan kita proyeksikan di picap datar, dan kita proyeksikan di buah peta. Ini yang namanya peta laut. Jadi, untuk sebelum kita melaksanakan pelayaran, kita harus memperhitungkan. Untuk jarak, jalan yang mau kita lalui itu, kita semuanya berdasarkan dari peta ini. Oh, oke. Walaupun kita mempunyai banyak alat-alat elektronik seperti GPS, G-MAP, Eco Solder, tapi kita harus berpatok pada peta. Karena peta ini sudah dikoreksi dan sudah di cek reel-nya. Jadi, ini memang semua mempelajari atau memang cuma ada bagian-bagiannya saja? Jadi, di Angkatan Laut ini terdapat banyak corp. Jadi, kan kita harus, kita dibagi sudah mempunyai corp masing-masing. Jadi, kita ada bagian corp mesin, corp navigasi, corp komunikasi. Nah, itu dia mempunyai bidang sendiri-sendiri. Jadi, juga ada banyak nih, sobat jalan-jalan alat-alat di bagian anjungan ini ya? Benar sekali. Nah, jadi kalau sobat jalan penasaran, nanti langsung saja datang ke sini. Yuk, Mas, kita lanjut lagi. Ayo. Yuk, sobat jalan-jalan. Makasih ya, Mas. Iya. Pelakat-pelakat yang, gimana ini pelakatnya kita dapatkan pada saat pelayaran ke luar negeri. Wow. Ada juga beberapa dari pejabat-pejabat tinggi negara, pejabat-pejabat tinggi dari TNN juga. Maka kita pasang di sini tujuannya sebagai ini, untuk perlihatkan bagaimana K.R. Darucu itu benar-benar memasangkan pelayaran ke luar negeri. Oh, wow. Oke. Ibaratnya kayak kita lagi jalan-jalan, terus ngambil buat ditempel di lukas ya. Benar, jadi sebagai pembuktian. Iya, wow. Keren, keren. Oke, ini ada namanya ruangan salon. Kenapa ruangan salon? Iya. Tapi bukan salon untuk seperti wanita ya. Salon, bukan ya. Jadi ini lebih ke ruang VIP sebenarnya. Terus ini kita fungsikan sebagai untuk menerima tamu-tamu penting. Mau itu baik pejabat, barang, pejabat TNI, maupun pejabat-pejabat penting yang berkunjung ke K.R. Darucu. Wow, oke. Keren ya. Jadi ini bagian paling IP-nya ya di kapal ini. Benar, dari Garucu. Oke, yuk lanjut lagi. Oke. Oke, ini sekarang kita berada di daftar nama-nama pemandan yang pernah menjabat di K.R. Garucu. Dari yang awal ya? Dari yang pertama sampai dengan yang sekarang. Oh, oke. Kementerian yang ke-38. Wah, menarik nih. Aku juga sempat baca di internet nih, Mas. Untuk Kapten Rus Seno ya di baca. Iya, Rus Seno. Jadi begini, awalnya beliau ini juga mempunyai kebangsaan Indonesia juga. Oh, oke. Ketutukan kebangsaan Indonesia. Dan pada saat kapal Dewa Rucu ini dibuat, yaitu pada tahun 1992 di Jerman. Nah, pada saat itu belum diawaki oleh prajurit maupun pemandannya. Jadi kebijakan dari pada saat itu Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, langsung memerintahkan Kapten Rus Seno ini sebagai komandan K.R. Dewa Rucu pertama. Mengawaki dari Jerman ke Indonesia. Dan juga punya cerita. Dia ingin dimakamkan cara dikremasikan. Tetapi agunya itu dibuang di Selat Sunda, perenang Selat Sunda. Jadi kita mempunyai satu tradisi lah. Di Dewa Rucu ini, apabila kapal ini melalui pelayaran, melalui perairan Selat Sunda. Jadi kita selalu mengadakan upacara penyiraman anggur merah ke laut. Itu sebagai dari pesan dari Kapten Rus Seno tersebut. Karena dia apabila setiap kapal Dewa Rucu melewati perairan Selat Sunda, maka harus mengirangkan dua botol anggur ke Selat Sunda. Wow, menarik nih Sobat Jalan-Jalan. Dari baca internet dan kita langsung konfirmasi ke masjid, ternyata benar ya. Dan itu sangat menarik nih. Dan sekarang ini dengan Kapten yang tadi ya? Sekarang Komandan yang ke-38, Let Call Laut Laut Hastaria. Oke, nanti mungkin kita bakal ketemu di Sobat Jalan-Jalan Sama. Ya, benar. Let Call Laut Hastaria. Oke, Pak Hastaria. Yaudah deh, nanti kita ketemu. Terus, selanjutnya kita mau kemana nih? Oke, selanjutnya kita ke long room atau ruang makan. Ya, balik lagi di KRI Dewa Rucu. Kapal ini juga menjadi pembawa misi ke luar negeri dengan tujuan untuk memperkenalkan budaya dan keaneka ragaman Indonesia. KRI Dewa Rucu dan TNI Angkatan Laut adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dewa Rucu bukan sekedar tempat pendidikan bagi para taruna prajurit TNI Angkatan Laut, tetapi juga sebuah simbol kejayaan Indonesia di laut. Ini namanya long room, long room perwira atau namanya ruang makan. Jadi, pada makan di sini gitu? Pada makan di sini. Kegiatan makan pagi, siang, dan malam. Kita biasanya perwira-perwira kapal itu makannya di sini. Oke, ada TV-nya juga ya. Benar. Ini kalau lagi jalan ada sinyalnya nggak? Kalau sinyalnya ada. Oh, tetap ada ya. Tapi agak stabil. Agak stabil, oke. Ya, kadang bagus, kadang nggak. Seperti itu. Oke, dan ini di bawah ya. Jadi, berarti kalau lagi makan, kalau misalkan kedalaman lautnya ini, jadi ini ditutupin sama air dong? Enggak. Kalau air, belum pernah. Belum pernah ketutup air. Cuman, kalau ombak sampai pernah. Sampai naik gitu, pernah. Sampai kelihatan airnya. Oke, jadi sambil ngetril ya? Sambil makan. Iya, kalau pada saat penair ini, pas makan itu, pilih-pilih itu bisa bergeser tiba-tiba. Oke, bukan ada yang mau minta bukan ya? Iya, bukan. Jadi, geser tiba-tiba, tarik lagi, makan lagi. Tuh, seperti itu. Wah, keren ya, walaupun tidak stabil. Karena kondisinya di tengah laut, kita kan nggak tahu ombaknya. Betul. Biasanya tuh, boleh nggak sih, aku tahu nih, ombak mana yang paling, lagi berlayar yang paling ganas gitu, ombak daerah laut. Dari sejauh ini, selama pelayaran, Daoru Citu yang paling ganas, di Samudera Pasifik. Oh, oke. Itu sudah pasti ya. Jadi, pada saat mesin mati, dan bahan bakar juga mulai menipis, jadi, kita mau nggak mau, kita langsung menghubungi pangkalan. Oh, oke. Yang terdekat ya? Iya, jadi kita meminta bantuan, jadi akhirnya dibantukan, menggunakan helikopter, atau juga kapal dari angkatan lautnya, kebutuhan itu itu sudah dekat dengan Amerika. Amerika, oke. Jadi, kita dibantu oleh US Navy, untuk pertama, bahan bakar dan logistik, yang sudah menipis, karena kan sudah melewati, itunya, hari, hari ya, pelayaran. Benar. Wow, oke deh, selanjut lagi, Mas. Ada, Jus. Jadi, di bawah ini, ada dalam mesin. Oke, udah kedengeran ya, benar, Jus. Berarti suara motor, ya, suara motor misi. Jadi, RDRU Cini, punya tiga deck namanya. Tadi, namanya geladak, itu, di atas hidup, kita ngobrol-ngobrol, terus, yang ini namanya juga, geladak J. Apa tuh? J, A. Yang itu, sebagai, inisial aja. Oh, inisial aja. Jadi, kita menggudah, ruangan ini, di geladak ini, geladak ini. Jadi, ada di geladak, dan di geladak paling bawah, itu ada yang ada kamar mesin. Kenapa ada makan kamar mesin? Karena di situ, banyak perhatian-perhatian dari permesinan di luar situ, jadi satu di sana. Nah, jadi, semua sistem, pemugi, yang bermula dari mesin, itu, usahkan semua di kamar mesin. Dan, ketanya, maksudnya ada di bawah. Oke, jadi, kalau mau ngisi bahan bakar, di bawah bagian mesin? Benar, jadi, ada tankinya. Itu tanki untuk bahan bakar, air tawar, kita ada pusatnya di bawah. Oke, dan ada, pasti ada bagiannya ya? Benar, ada bagian-bagiannya, yang mengurusi, dan mengontrol, semua itu. Harus wajib banget, apalagi kalau lagi berlayar ya? Benar, kalau lagi berlayar, oke. Oke, terima kasih banyak ya, Mas, ada amatas, turnya disini, sangat bermanfaat banget. Terus ya, Mas? Kapal jenis Bar Kuenten, yang dikomandani Letko Laut, khas Tariadwi Prakoso ini, telah menjelajahi dunia. Dan, misi lainnya, KRI Dewaruchi, adalah sebagai duta pariwisata, dan sudah memiliki penggemar di banyak negara, dari empat benua yang disinggahi. Oke, sobat jalan-jalan, sekarang Kipa sudah bersama, dengan komandan, dari kapal, RI Dewaruchi. Dengan komandan siapa? Komandan? Letko Laut Pelaut Hashtariadwi Prakoso. Oke. Bagilah hashtag aja, Mbak. Oke, komandan hashtag, Kipa boleh gak nih, ngobrol-ngobrol santai, tentang KRI Dewaruchi. Silahkan ya. Nah, Kipa kepo nih, mengenai sejarah, dari Dewaruchi ini sendiri. Kapal apa sih? Kenapa dia sampai, bisa melegenda, di Indonesia? Jadi, KRI Dewaruchi ini, dibangun tahun 1952, kemudian diluncurkan, tahun 1953. Kapal ini dibuat di Jerman Barat. Jadi, diluncurkan tanggal 24 Januari, yang setiap tahunnya, kita peringati sebagai, hari ulang tahunnya, KRI Dewaruchi. di tahun 2021 ini, usianya sudah 68 tahun, Pak. Wow. Dan, kenapa dia namanya KRI? Karena, Dewaruchi ini adalah kapal perang, Republik Indonesia. Jadi, kapal ini, diawai, dirawat, kemudian dioperasikan oleh, personil dari, TNI Angkatan Laut. Legenda ini, karena usianya yang jelas, sudah 68 tahun, mengabdi kepada, bangsa Indonesia. Kemudian, KRI Dewaruchi juga, sudah, kemana-mana, mbak, 41 kali pelayaran, ke luar negeri. Baik itu Asia, Eropa, maupun Amerika. Di antaranya, dua kali keliling dunia. Wow. Tahun 1964, dan tahun 2012. Jadi, sudah hampir, 45 negara kita kunjungi, di sekitar, Ekuator ini. Oke, jadi, sejarahnya sangat menarik ya, dan kita juga sempat baca-baca. Jadi, kapal ini juga, untuk melatih para Taruna dan Kadet ya? Betul. Jadi, misi utama kita adalah, sebagai kapal latih, bagi Taruna, dan Taruni Akademi Angkatan Laut. Tapi, selain itu, kita juga, punya, dua misi yang mendukung. Jadi, setiap kita berlayar, Kronan G, kita, kita, bawa misi sebagai, duta budaya, duta pariwisata, bagi pengguna Indonesia. Kemudian, kita juga, melaksanakan diplomasi. Diplomasi, baik itu, antar sesama, Angkatan Laut, dengan negara-negara yang kita singkai, yang tentunya, mendukung kebijakan, luargi dari pemerintah Indonesia. Wow, oke. Wah, jadi, KRI Dewaruchi ini, benar-benar, dikenalkan ya, ke luar negeri. Dan, kita, kepo nih. Kenapa sih, Dewaruchi menjadi nama dari kapal ini, yang sudah. Jadi, cerita Dewaruchi, diambil dari kisah pewayangan. Oke. Jadi, Dewaruchi memang dewa. Dewaruchi adalah, seorang dewa. Cerita ini, berdasarkan, konflik antara Pandawa dan Kurawa. Oke. Di mana Pandawa, hima sebagai orang terkuat di Pandawa ini, ingin dibunuh oleh Kurawa. Tetapi, dengan cara, menggunakan orang lain. Kurawa, minta bantuan kepada guru mereka, yaitu Druna ini. Guru Druna adalah gurunya Pandawa dan Kurawa. Memberitakan, kepada Bima, untuk mencari Tirta Amerta. Atau air kebenaran. Di dalam perjalanannya, mencari Tirta Amerta ini, Bima menemui, atau menghadapi, berbagai rintangan, dan tantangan. Sampai akhirnya, dia di laut, bertemu dengan Dewaruchi. Dewaruchi adalah sosok yang kecil, dan Bima adalah sosok yang besar. bertanya Bima kepada Dewaruchi, gimana kah Tirta Amerta. Kemudian Dewaruchi, meminta Bima, untuk masuk ke dalam, Dewaruchi, untuk melihat, atau menemukan Tirta Amerta. Kemudian Bima, memaksakan masuk, yang kecil ini, masuk, di dalam, dia tidak menemukan Tirta Amerta. Kemudian Dewaruchi, memberitahu Bima, bahwa, memang Tirta Amerta tidak ada. yang dimaksud dengan, air kebenaran ini, adalah kesucian, yang ada dalam hatinya. Jadi, Dewaruchi masuk ke Dewaruchi, dia, seperti berkaca, bahwa, baik, atau kebaikan kesucian itu, ada dalam hati kita. Oh, wow. Filosofi ini yang diambil, sehingga, kapal ini, dinamakan Dewaruchi, sedangkan Bima ini, mewakili Taruna, dan Teruni Akademi Akadatan Laut. Sehingga dia masuk ke sini, dia bisa menjadi suci, seperti, lainnya Bima. Oh, oke. Wow, keren banget ya. Dan, kita dengar-dengar, kapal ini itu, sudah tidak digunakan lagi, sudah diganti ya, dengan kapal yang, namanya, yang lainnya? Jadi, untuk tugas kita, sebagai kapal latih, sebenarnya masih, Pak. Oke. Jadi, saat ini kita masih dioperasikan, kita masih berlayar, tetapi, tugas utama, untuk, Kartika Jalagrida. Jadi, ada latihan praktek, puncak bagi Taruna itu, namanya Kartika Jalagrida. tugas itu, yang biasanya diambil diorici, sekarang sudah dirasakan oleh, KRI Bima Suci yang baru. Tetapi, tugas latihan praktek yang lain, yang jangka pendek, di dalam negeri, kemudian, kegiatan-kegiatan, internasional yang ada di dalam negeri, kita masih hadir, kita masih mengikutinya, KRI Dua Rugi. Wow. Terima kasih telah menonton! KRI Dua Rugi telah mengharumkan, nama bangsa di kancah dunia internasional. Sebagai kapal layar tiang tinggi ini, Dewa Rugi telah menjadi duta bangsa, sekaligus menguatkan peran diplomasi Indonesia, sebagai bangsa bahari atau maritil. Jalan-jalan yuk! Jadi, KRI Dua Rugi, di bawah pembinaan, satuan kapal bantu, komando armada 2. Home base-nya ada di Surabaya. Jadi, apabila kita selesai melaksanakan tugas, baik itu di Jakarta, seperti sekarang ini, ada di tempat lain, kita akan kembali ke Surabaya, untuk melaksanakan perbaikan, atau perawatan, atau pemantapan kondisi teknis. Jadi, kita selalu home base di Surabaya. Apabila tidak ada tugas lain, atau tugas selesai, kita akan kembali ke Surabaya. Apabila nanti ada tugas lagi, ke Jakarta sebagai contoh, kita akan berangkat ke Jakarta. Jadi, begitu. Jadi, kita ada di Kemandu Armada 2, sana di Surabaya. Oh, oke. Dan ini itu untuk memperingati, kata ya? Betul. Jadi, kita hadir di sini, atau KRI Dua Rugi hadir di sini, untuk memperingati hari dan masa mudra, tentunya tanggal 15 Januari 2021. Tetapi, selain itu juga kita mendukung kegiatan-kegiatan lain, seperti kemarin yang sudah kita laksanakan, mendukung kegiatan Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut, untuk pembinaan Sakabahari, kita laksanakan di sini juga, ada beberapa dialog kemarin timan, juga kita laksanakan di sini, termasuk lomba foto dan video dari Dinas Penerangan Angkatan Laut yang dilaksanakan di KRI Dua Rugi. Kita dukung semua. KRI ini berlabuh di Jakarta. Apakah ini bisa dikunjungi oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di Jakarta? Tentu saja, kehadiran KRI Dua Rugi di sini, salah satunya juga untuk terbuka untuk masyarakat Indonesia, ataupun masyarakat Jakarta khususnya, dibersilakan untuk datang, apabila bisa datang ke JICT 2 ini, saat ini kita berada, untuk naik kapal silakan, tetapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti yang diarahkan oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudho Margono, SIEMN. Oke, jadi Sobat Jalan-Jalan bisa datang ke sini, ketika memang KRI-nya sedang beradiri di Jakarta ya? Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Mengenai, karena ini penontonnya rata-rata mudah-mudahan seperti kifat dari komandan sendiri, ada nggak sih harapan yang ingin disampaikan untuk Sobat Jalan-Jalan di rumah? Untuk generasi muda Indonesia, adik-adik, saya sebagai seorang TNI Angkatan Laut, yang bertugas di KRI Dua Rugi, saya membuktikan bahwa wilayah Indonesia ini cukup luas. Saya membuktikan bahwa dengan saya bergabung di TNI Angkatan Laut, saya bisa melihat dunia. Jadi kata-kata, join the Navy to see the world, itu saya buktikan, Pak. Jadi saya menggugah, mengajak kepada seluruh generasi muda untuk mencintai lautan, mencintai kemaritiman, karena saya yakin apabila maritim kita jaya, Indonesia akan hebat. Terima kasih kemana-mana atas waktunya. Sama-sama, Mbak Eva. Oke, Sobat Jalan-Jalan di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan, yuk! Oke, Sobat Jalan-Jalan, kali ini Giva mau naik ke atas tiang dari salah satu tiang dari Khairi Dewaruchi, tapi pakai pengaman dulu ya. Dengan mas siapa nih? Pakmi, Serda. Oke, dengan Serda Pakmi. Nanti mas yang nemenin kami. Oke. Oke ya? Oke, gimana ini? Oke, Sobat Jalan-Jalan, sekarang Giva mau naik salah satu tiang yang ada di KRI Dewaruchi nih. Tapi sebelumnya, Kiva mau pamit undur diri dulu sama Sobat Jalan-Jalan di rumah. Kalau misalkan Sobat Jalan-Jalan mau cek episode sebelumnya, kalian bisa langsung aja main ke Instagram kita di Jalan-Jalan You atau Youtube di Jalan-Jalan You. Jangan lupa di subscribe dan di share ya Sobat Jalan-Jalan. Jangan lupa di komen juga. Ikutin terus di Jalan-Jalan You! Jalan-Jalan You! Jalan-Jalan You!